Bung Karno kesangku Geskok kita kutuk Dan saya, saya mengkutuk pula Ganyang Soekarno Tetapi kenapa kita sesudah terjadinya geskok itu harus merobak halus Kenapa kita sesudah terjadinya geskok itu harus melempar jauh beberapa hal yang sudah nyata baik Tidak Amin Sesungguhnya Bung Karno dapat membubarkan PKI Akan tetapi, hal itu tidak dilakukan oleh Bung Karno. Lalu apa alasan Bung Karno tidak membubarkan BKI pada waktu itu? Setelah terjadinya tragedi gerakan malam Jahanam 30 September 1965 itu, sesudah Letnan Kolonel Untung mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi melalui RRI di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi hari, maka petinggi ABRI dan beberapa tokoh sudah mengendus setelah terjadi kudeta yang dilaksanakan oleh pasukan Cakra Birawa yang mana BKI tertuduh sebagai dalang dalam gerakan tersebut. Amarah rakyat mulai berkecamuk ketika kemudian diketahui 6 orang jenderal dan 1 perwira telah diculik dan kemudian dibunuh di lubang buaya oleh pelaku kudeta yang kemudian diberi nama gerakan 30 September atau Gestapo. Sesudah pemakaman 6 orang jenderal dan 1 perwira pertama pada tanggal 5 Oktober 1965 dengan amunisi kemarahan, masa mulai mengumandangkan tuntutan agar BKI dibubarkan. Berita tersebar bahwa BKI merupakan dalang daripada gerakan tersebut, otomatis ada dendam sebagian masyarakat terhadap BKI dengan cara menuntut untuk membubarkan BKI. Dendam terhadap partai pimpinan DN Aidit itu sudah lama tersimpan, bahkan ada yang telah menyimpannya di dalam hati sejak pemberontakan Madiun pada tahun 1948 yang dipimpin oleh musuh Munawar. Kantor-kantor BKI dan organisasi underbounenya seperti SOPSI, BTI, dan CGMI mulai diserbu bahkan dibakar oleh masa. Punjuk rasa masa ini tidak hanya di Jakarta saja, tetapi juga terjadi hampir di seluruh kecamatan di negeri ini. Walaupun tuntutan pembubaran BKI telah dikumandangkan dan korban di pihak BKI juga mulai berjatuhan, tetapi Bung Karno, Presiden Republik Indonesia, dan juga pemimpin besar revolusi belum juga bersedia bertindak untuk membubarkan BKI. Oleh karena itu, Bung Karno belum menyahuti tuntutan rakyat untuk membubarkan BKI. Maka tuntutan masa Asi Unjuk Rasa tidak lagi tentang pembubaran BKI, tetapi sudah mengarah kepada tuntutan agar Soekarno turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Seandainya Bung Karno membubarkan BKI pada akhir tahun 1965, kemungkinan besar pemimpin besar revolusi itu tidak akan menjadi sasaran para pengunjuk rasa. Secara politis, sesudah bulan Oktober 1965, posisi Bung Karno sebenarnya masih cukup kuat. Wibawanya sebagai pemimpin bangsa, sebagai Presiden, dan sebagai pemimpin besar revolusi juga masih diakui oleh rakyat. Pada masa itu, kekuatan militer juga belum sepenuhnya berada pada kontrol Soeharto. Masih banyak satuan-satuan militer yang menjadi loyalis Soekarno, tetapi lama-kelamaan, Wibawa Bung Karno mulai memudar oleh karena ia tidak mau membubarkan BKI dengan kewenangan dan Wibawa yang dimilikinya. Sesungguhnya, Bung Karno dapat membubarkan BKI. Akan tetapi, hal itu tidak dilakukan oleh Bung Karno. Lalu, apa alasan Bung Karno tidak membubarkan BKI pada waktu itu? Alasan pertama, kenapa Bung Karno tidak mau membubarkan BKI. Karena sejak awal, Presiden Soekarno melihat bahwa komunis adalah sebuah kekuatan yang diperlukan untuk menggerakkan dan memelihara revolusi Indonesia. Pandangan yang demikian sudah lama dianut oleh Bung Karno. Lebih tepatnya pada gagasan Bung Karno yang diwujudkan dari Islamis, Nasionalis, dan Komunis yang seakan-akan membuat Bung Karno enggan membubarkan BKI. Karena toh BKI juga bagian dari gagasan itu. Pandangan Bung Karno yang dicetuskan pada tahun 1926 ini sesudah Indonesia merdeka kemudian diwujudkan dalam bentuk Nasakom, yaitu Nasionalis, Agama, dan Komunis. Bung Karno melihat ketiga aliran ini dapat dan seharusnya dipersatukan menjadi sebuah kekuatan untuk terus-menerus memutar roda revolusi Indonesia. Kalaulah Bung Karno membubarkan BKI pada tahun 1965, hal itu sama dengan menghilangkan atau membuang sebuah komponen penting dalam revolusi, yaitu Komunisme. Artinya, Bung Karno akan mengingkari sendiri dalil revolusi yang telah lama ada dalam pikirannya. Perlu diingat pada masa itu, Soekarno mengatakan, revolusi belum selesai. Dan untuk menggerakkan revolusi itu, kekuatan Nasakom harus bahu-membahu. Alasan kedua, kenapa Soekarno tidak mau membubarkan BKI, yaitu karena kedekatan Soekarno dengan negara-negara Komunis, terutama Republik Cina dan Uni Soviet. Pada masa menjelang 1965, Bung Karno masih terus menghantam negara-negara yang disebutnya Neo-Kolonialisme atau Nekolim. Untuk menghadapi negara-negara Nekolim ini, maka dibutuhkan bantuan dari negara-negara Komunis seperti Uni Soviet dan RRC. Pada masa sebelum Oktober 1965, Bung Karno meningkatkan kerjasama dengan RRC dan Korea Utara. Dengan hubungan yang erat demikian, maka tidaklah mungkin Bung Karno membubarkan PKI, yang pada masa itu, Partai Komunis merupakan partai terkuat di luar negara-negara Komunis. Mungkin masih ada alasan lain sehingga Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. Tetapi sejarah mencatat, karena PKI tidak dibubarkan oleh Bung Karno, maka berbagai unjuk rasa semakin marah, yang pada akhirnya Soekarno telah menyerahkan pengimpin negara kepada Jenderal Soeharto. Sejak saat itu pula, Soeharto secara de facto telah menjadi pemimpin negara Republik Indonesia. Dan kemudian Soekarno pun semakin kehilangan kekuasaannya. Begitulah ulasan mengenai kenapa Bung Karno enggan membubarkan PKI. Salam Jas Merah Terima kasih telah menonton!